lebih lanjut, silahkan Pak Dino. Dan juga pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas hadilnya Pak Sunu, sahabu sekjen dari AFBI, Asosiasi Fintech Pembiayaan Bersama Indonesia, dan juga tentunya rekan-rekan media lainnya. Dan untuk itu, saya mulai dulu dengan ada beberapa poin yang kita akan angkat, yaitu berita di viral yang seminggu ini sangat banyak di komen-komen. Berita itu ada tiga. Satu adalah penuduhan terhadap korban bunuh diri yang diakibatkan dari korban tersebut adalah nasabah dari tanda kami. Yang kedua adalah pesaran ojek fiktif, dan ketiga yang terakhir timbul sesudah beberapa hari, yaitu bunga, bunga yang diakibatkan. Dan untuk itu mungkin saya laporkan juga bahwa kita sudah kemarin dan kemarin dulu, kami juga sudah dipanggil oleh OJK untuk memberikan penjelasan, berikut juga kami juga diminta penjelasan dari AFBI. Rekan-rekan media sekarang sudah pasti tahu mengenai berita viral itu mengenai korban bunuh diri. Dan pertama-tama atas nama CEO anak kami, oh iya dekatnya, jika berita itu betul, jika berita itu betul, tapi baik kita mungkin telusuri dulu apa berita itu, betul atau tidak. Dan untuk itu, atas berita ada kami yang telah mengenai panggil oleh OJK, memberikan penjelasan, dan sebagai perusahaan fintech, untuk menanggapi berita itu, tentunya ada beberapa data-data yang kita perlukan. Dan selama ini, kita sudah reach out ke akun viral itu, untuk tolong, kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon, tolong di-share ke kita, dan kita akan investigasi, sesuai dengan petujuh OJK, dan juga investigasi apakah betul, satu, dia, apa, adalah korban pendiri, kedua, apa dia, adalah nasabah anak kami. Sampai sekarang ini, kita belum ada berita, informasi tambahan, kita menunggu, dan yang mengklaim, bahwa ada korban, silakan. Dan sekarang ini juga, bukan cuma itu, kita juga, di dalam file kita sendiri, kita, dengan data yang ada ya, nggak cukup sih, cuma kita coba aja, ini silka, pinjaman sekian, tinggalnya sekian, itu nggak ada, nggak ada di dalam file kita. Makanya kita, sekali lagi di sini, kita terbuka, kalau ada informasi tambahan, terhadap, adanya, dugaan, korban pendudiri ini. itu, itu, statement pertama. Dan, apa, karena ini, perintahan, apakah, informasi yang dikeluarkan oleh, komen-komen di, apa, di Instagram, dan sebagainya, betul, karena kita juga ingin tahu, betul atau nggak sih. Karena selama ini, seminggu ini, udah, udah marak diangkat, tapi belum ada korban yang, atau keluarga korban yang maju. Kita udah di jawab, belum ada informasinya juga. Jadi selama ini kita menunggu, apa, informasi tambahan itu. Dan kedua juga, saya mau sampaikan, dalam hal ini, kita juga udah, sudah, apa, memasukkan laporan ke polisi, apa, apa, keamanan, untuk, apa, mengatakan bahwa kita support, bila mana ada, ada, apa, ada upaya, untuk mencari, apa, dugaan adanya korban ini. Itu aja yang saya mau sampaikan, mengenali. Tentunya yang, kalau ada yang mengetahui, tolong disampaikan ke kita. Yang poin kedua, mengenai berita, gojek fiktif, pinjaman gojek, apa, pesanan gojek fiktif, kita tidak, sekali lagi, tidak toleri, kalau adanya, satu, DC, atau seorang, dari, dari kita, yang melakukan praktek-praktek, luar SOP. Seperti, Bapak Ibu Duklawi, bahwa ada kami ini kan, perusahaan, peer-to-peer online, lending, yang, berizin, yang, di bawah naungan, dua institusi. Satu itu AFPI, yang dimana, sebagai SRO, self-regulating organization, ada perkesemakatan setiap platform, untuk tanah-tanahan yang disebut code of conduct, perumahan perilaku. Dan itu sangat dimonitor oleh asosiasi. Yang kedua tentunya regulator, OJK. Seluruh, semua peraturan PJK nomor 10, dan itu termasuk SOP. Jadi, atas berita itu, kita sedang, sedang, apa, investigasi juga. Dan, dari scan yang sudah ada, scan memang ada beberapa gini, ada beberapa yang, cuma tulis di WA, wah saya dapat gini, 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 tapi gak ada buktinya. Gak ada. Kita minta, Bapak Ibu, tolong kalau ada buktinya, screenshot, atau ada, apa, rekaman percakapan, atau ada, nomor, tolong sampai ke kita, kita akan langsung investigasi. dan itu SOP yang normal kita lakukan, setiap kali ada penagih. Masuk, apa, Gojek online, kita, kita, apa, langsung, melakukan investigasi. Dan itu prosesnya itu sudah, sudah bagus. Dan, kami sebagai pelaturan yang berizin, diberikan cuma 5 hari, untuk melaporkan setiap, apa, pengaduan, yang masuk di kita. Dan pengaduan itu masuk dalam tiga hal. Satu, masuk di, ada kami. Dua, biar masuk, orang, nasabah bisa mengadu lewat, api, ada, apa, apa, konduitnya, dan kita, tiga juga bisa langsung pojek, jadi tiga-tiganya bisa digunakan oleh, nah, nasabah untuk, kalau ada penguruhan, atau pengaduan. Dan, dan kita diberikan semua platform, bukan cuma ada kami, 5 hari untuk, menjelaskan investigasinya, dan melaporkan hasilnya. Jadi, untuk itu, terkait dengan data, apa, pinjaman, atau, pesanan online, yang, apa, gojek, itu yang, yang, yang kita lakukan. Tidak ada sebagian yang, yang memang kita masih tunggu buktinya. Lalu yang ketiga mengenai, apa, bunga yang, yang, yang memang, kalau, ada himbawan dari, dari OJK tentunya, harus tetap di bawah, apa, ketentuan bunga yang ditetapkan. dan, memang kita harus menyamakan antara tenor, 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 apa, pendek, tiket sajahnya kecil, dan tenornya yang panjang, tiket sajahnya besar. jadi, kita akan sesuaikan bunganya itu. Jadi, biasanya, produk-produk yang bermacam, kayak misalnya kita juga ada, yang, yang teronnya rendah, atau cuma sebulan, tiket sajahnya cuma sejuta, bunganya itu cuma, bayarnya seluruh, apa, termasuk, apa, service fee, cuma 10%, dan sebagainya. Jadi, ini, ini tergantung, apa, apa, paket produk yang kita tawarkan ke masyarakat, tapi atas, apa, jika kita akan sesuaikan, dengan, apa, yang itu tadi, tenornya rendah, tiket sajahnya kecil, dan tenornya panjang, atau, jangka waktu yang panjang, tiket sajahnya lebih panjang, lebih besar. mungkin itu ya, yang saya ingin sampaikan, apa, kurang lebih, dan, apa, sekali lagi, terkait dengan berita viral, ada kami akan menindak tegas, ini adalah komitmen dari, dari saya sendiri, dan juga tim saya, tegas pelaku, yang tidak, beretika, yang tidak sesuai dengan code of conduct, yang telah ditetapkan regulator. Ada kami juga, bekerjasama dengan otoritas, yang berwenang, yaitu, ya, di sini, regulator kita, OJK, dan, asosiasi kita, API, untuk menyusahkan, agar tidak menjadi, presiden, buruk, baik perusahaan, yang, dan industri tentunya. Dan apabila terbuktir, terjadi tindakan pelanggaran dari kita, dari penagi, dengan kekerasan seperti yang dilaporkan, maka kita akan mengeluarkan suatu peringatan, sampai dengan keputusan buat kerja. Dan itu, itu sebetulnya biasa kita lakukan. Jadi, kalau ada penagi, atau ada kolektor yang, yang melanggar SOP, atau code of conduct, sudah ada prosesnya, SP1, SP2, sampai pemecatan. Jadi, itu saja yang kita mau sampaikan, kurang lebihnya, terima kasih, mohon maaf nih, kalau, apa, ada kekurangan dalam, apabila negara ini. Dan, untuk itu ya, terima kasih, saya kembalikan lagi ke, Bukit Riana. Ya, terima kasih Pak Dino Vega. Sebelum,